Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fahiru Zaira Ramadhani, kelas 11 Ipa 1 dari Mandua, Jakarta Hari ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman Bagaimana cara mengerjakan soal persamaan kuadrat trigonometri Dengan mengerjakan contoh soal sebagai berikut Nah disini ada soal himpunan penyelesaian dari 2 cos kuadrat X plus 5 cos X min 3 sama dengan 0 Untuk interval 0 sampai dengan 2pi Pilihannya yang A ada 2 per 3pi, 5 per 3pi Yang B ada 1 per 3pi, 11 per 6pi Yang C ada 1 per 3pi, 5 per 3pi Pertama, kita misalkan Cos X sama dengan A Lalu kita juga bisa memisalkan Cos 2 X sama dengan Cos X kuadrat Kita tulis ulang kembali Kita tulis ulang kembali soalnya 2 cos kuadrat X plus 5 Cos X min 3 Sama dengan 0 Cos X kita misalkan tadi sama dengan A Jadi kita bisa tulis disini 2 A kuadrat Plus 5 A min 3 Sama dengan 0 Lalu kita faktorkan Disini 2 A Disini A Ini plus 3 Ini min 1 Sama dengan 0 Lalu kita lanjutkan Pemfaktorannya 2 A min 1 sama dengan 0 Jadi 2 A sama dengan 1 A sama dengan 1 per 2 Yang A plus 3 sama dengan 0 Kita faktorkan menjadi A plus 3 sama dengan 0 Jadi A sama dengan min 3 Tadi Cos X sama dengan A Kita misalkan cos X sama dengan A A nya sudah ketemu 1 per 2 dan min 3 Jadi kita bisa kembalikan kembali Menjadi cos X Sama dengan 1 per 2 Dan Cos X sama dengan min 3 Cos X sama dengan min 3 Berarti tidak memenuhi Karena Cos itu hanya berkisar dari min 1 Sampai dengan plus 1 Jadi tidak memenuhi Kita lanjut di cos X sama dengan 1 per 2 Jadi cos 60 derajat Sama dengan 1 per 2 Jadi X sama dengan 60 derajat 60 derajat ini Kita ubah menjadi bentuk P Karena di jawabannya meminta P Sama dengan P per 3 Nah Disini cosnya sama dengan 60 derajat 60 derajat ini Positif Cos positif hanya ada di Kuadran 1 dan kuadran 4 60 derajat ini ada di kuadran 4 Jadi kita tulis disini rumusnya Cos X sama dengan Cos 360 derajat Min X Sama dengan cos 360 derajat Kita ubah menjadi bentuk P Yaitu 2P Karena P 1P nilainya 160 180 Kita kali 2 menjadi 360 2P dikurangi X nya P per 3 P per 3 Sama dengan cos 2P dikurang 3 Menjadi 5P per 3 Jadi X nya sama dengan 5P per 3 Jadi HP nya HP yang dihasilkan 1 per 3P Dan 5 per 3P Ini dia jawabannya Yang C Nah kurang lebih seperti itu Cara kita menyelesaikan soal Persamaan kuadrat trigonometri Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh